Kalau kita dengerin suara mesin mobil, pasti halus banget, padahal mobil itu cc-nya gede loh, sampai 1500 cc. Pertanyaannya, bagaimana bisa bunyi mesin sebesar itu bisa diredam dengan sangat halus, bahkan kadang sakin gak kedengerannya, kita gak tau kalau mobil mesinnya masih nyala. Pantangin terus, karena di video ini kita akan membahas komponen magic yang namanya exhaust muffler. Jadi dalam sistem pembuangan emisi kendaraan, itu gak langsung dibuang begitu aja, ada treatmentnya, ada bagian yang mengurangi emisi gas buang, ada juga yang mengurangi emisi bunyinya, sehingga gas buang yang keluar dari kenal pot lebih ramah lingkungan dan suaranya juga lebih halus. Gas buang yang keluar dari masing-masing silinder akan disatukan pada satu jalur pipa, kemudian gas buang akan melewati komponen yang namanya catalytic converter. Ini akan mengurangi emisi gas buang namun suaranya masih keras. Komponen yang bentuknya tabung pipi ini, inilah yang namanya muffler. Di dalam muffler ini, sebuah peristiwa magic terjadi. Suara mesin yang awalnya berisik, diredam dengan sangat signifikan sehingga suaranya bisa sangat halus. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Baiklah, biar lebih gampang, kita buka muffler ini biar tahu isi di dalamnya ada apa aja. Bisa anda lihat, di dalam muffler ini ternyata cuma diisi pipa-pipa yang disekat dalam tiga ruangan. Namun, sekat dan pipa ini disusun sedemikian rupa supaya peredaman bisa maksimal. Nah, konsep peredaman suara yang dipakai pada muffler ini dikenal dengan istilah noise cancellation. Istilahnya memang terdengar rumit, tapi tenang aja, akan saya jelaskan dengan bahasa yang gampang-gampang aja. Jadi, suara itu adalah ketaran yang merambat pada media udara. Kalau digambarkan, ketaran suara ini membentuk sebuah gelombang. Ada tonjolan, ada cekungan. Noise cancellation terjadi ketika dua gelombang suara saling bertuburkan. Jadi, misal ada dua gelombang, jika posisi gelombang sama, dalam artian baik tonjolan dan cekungannya posisinya sama. Itu akan memperkuat gelombang, sehingga suara yang dihasilkan akan digambungkan. Atau dengan kata lain, suaranya justru makin keras. Tapi, jika posisi gelombang saling berlawanan, dalam artian tonjolan bertemu cekungan dan sebaliknya, akan menghasilkan gelombang dengan jarak tonjolan dan cekungan yang lebih landai. Dengan kata lain, gelombang yang landai ini suaranya lebih pelan. Jadi intinya, peredaman suara mesin dilakukan dengan mengintersek gelombang suara yang dihasilkan oleh mesin itu sendiri, agar saling bertuburkan sehingga gelombang outputnya bisa lebih landai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuat gelombang suara ini saling intersect? Caranya dengan memantulkan gelombang tersebut pada ruang yang tertutup. Pantulan suara tersebut akan saling bertaprakan satu sama lain, sehingga gelombang akhir yang dihasilkan bisa lebih landai. Itulah mengapa, kesebuang di dalam muffler ini tidak langsung diteruskan ke exhaust port, melainkan direwatkan dulu ke tiga ruangan ini. Kesebuang yang melewati ruang ini akan saling mantul di dalam ruangan, sehingga pantulan-pantulan tersebut akan saling bertuburkan satu sama lain. Semakin banyak pantulan suara yang bertuburkan, semakin besar pula peredaman suaranya. Oleh karena itu, di dalam muffler ini dibuat tiga ruangan. Agar pemantulan suara bisa lebih banyak, kesebuang awalnya akan masuk ke ruang terjauh, lalu diarahkan ke ruang tengah. Di sini selangnya juga tidak lurus, jadi suara mantul-mantul lagi, lalu masuk ke ruang terdekat. Di sini suara juga dipantulkan lagi, baru kesebuang bisa keluar melalui epipak exhaust. Suara yang keluar dari sini, lombangnya sudah lebih landai dan rapat, sehingga suara yang dihasilkan sangat halus dan tidak berisik. Selain tipe peredaman yang menggunakan teknik noise cancellation, ada juga teknik peredaman menggunakan peredam suara manual. Contohnya seperti ini. Bentuk mufflernya lebih kecil dan lebih simple, karena pipa langsung dihubungkan ke exhaust port tanpa dipantul-pantulkan ke beberapa ruangan. Untuk meredam suara, ada peredam berupa busa atau peredam lain yang dipasang di sekitar pipa. Namun peredam ini hanya menyerap sedikit ketaran pada gelombang suara, sehingga suara yang keluar tetap saja keras dan cenderung lebih ngebas. Sisi positifnya, tipe muffler seperti ini tidak mengganggu performa mesin, karena jika dibandingkan dengan muffler pertama yang pakai noise cancellation, tentu tipe kedua lebih bagus dari segi performa, karena tipe kedua ini tidak menghambat gas buang. Dalam artian, gas buang langsung bawa plus keluar. Berbeda dengan tipe pertama di mana gas buang akan diputar-putar dalam tiga ruangan, sehingga ini lebih menghambat performa mesin. Demikian penjelasan singkat mengenai exhaust muffler pada mesin mobil. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton!